Intro Saudara petugas medis yang sedang berjaga saat malam pergantian tahun mendapat kunjungan dari pejabat pemerintah Provinsi Jambi. Mereka mendapatkan bingkisan malam tahun baru. Jelang malam pergantian tahun, pemerintah Provinsi Jambi yang diwakili SEGDA, PLT Dirut RSUD Raden Matahir, serta Kepala OPD Pemprov Jambi menyambangi Rumah Sakit Raden Matahir, Jambi. Kunjungan ini sebagai bentuk tali kasih dan perhatian pemerintah terhadap tenaga medis yang bertugas di malam pergantian tahun di mana sebagian orang ingin merayakan bersama keluarga maupun orang-orang terdekat namun tenaga-tenaga medis ini tetap bertugas melayani dan merawat masyarakat yang tengah sakit. Jadi kalau tanpa mereka barangkali akan kesulitan masyarakat kita yang sakit yang malam ini yang masih dirawat di rumah sakit, ini kalau sebagian besar dari kita tidak ada kepedulian maka alangkah naibnya seluruh pasien ini tidak ada yang memperhatikan. Pada saat kunjungan, Pemprov Jambi juga memberikan bingkisan kepada tenaga medis yang bertugas. Ada 150 bingkisan yang diberikan kepada tenaga medis, sapam, dan sopir ambulan yang bertugas di malam pergantian tahun. Diharapkan tenaga medis yang bertugas dapat lebih semangat lagi dalam bekerja dan melayani masyarakat dengan pelayanan yang baik. Ini budaya yang kita buat pasca Pak Gunur mencola dulunya tidak, lalu kita buat tiap malam ini untuk malam tahun baru untuk sebuah rilut kepada teman-teman perawat, dokter, dan juga penaga non-medis untuk semangat karena memang malam tahun baru, teman-teman yang lain, keluarga yang lain, dia merayakan bahagian kembali, mereka menjaga pasien, jadi ada sebuah reward dan budaya ini kita terus salingkan sampai kapan-kapan. Memang pukul sama keluarga sih, mau juga sih, cuman memang sudah tugas sampai kita tetap bukan tugas karena ini kan kita berhati-hati nurani juga kan, kita menolong sesama, bukan hanya mikirkan pentingan pribadi tapi kita mikirkan orang banyak juga di sini. Kalau bisa sih bagus ya Pak Gini, kalau bisa ditingkatin terus, jadi kita nampak semangat kalau nyaman kita.